Dan pada saat yang bersamaan, saya dimasukkan menggantikan kapten. Karena kapten nggak mungkin diganti kalau nggak main jelek, kan. Sangat tegas ditolak permintaan itu. Jadi, kalau permintaan itu ditolak, berarti saya harus berbicara terkait dengan kontrak, dengan nominal. Dia dijodohkan sama orang yang tukang insinyur. Buat saya, oh, pemain bola tuh nggak ada apa-apanya, oke. Jadi, itu tantangan secara more, ange, awal. Nama yang satu ini merupakan salah seorang orang awal yang ikut dalam program PSSI Primavera ke Italia. Putra Indarung ini berhasil mencengangkan publik sepak bola tanah air dengan sukses menembus posisi inti timnas senior di usia yang masih sangat belia. Menghabiskan lima tahun berkarir di PSM Makassar membuat namanya tak bisa dipisahkan dari kisah kesuksesan tim ayam jantan dari timur itu. Kisah tragis cedera Piala Asia 1996 menjadi pukulan berat bagi dirinya. Tentu, Dunsana sudah penasaran. Simak wawancara eksklusif lensa bola Minang 1 bersama Yeyantumena yang dipandu langsung oleh reporter Minang 1, Rivo Setian. Terima kasih telah menonton! Disana Minang 1 dimanapun berada, Alhamdulillah Amin, sepertang kali ini bersuah lagi dengan saya, Rivo Setian, dalam lensa bola Minang 1. Dan kali ini kita kedatangan kamu yang sangat spesial, karena beliau jauh-jauh datang dari perantauan dan meluangkan waktu untuk sekedar berbagi cerita dengan kita. Bersama saja beliau, yaitu coach Yeyantum. Assalamualaikum coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar coach? Alhamdulillah sehat seperti yang dicari begini. Bila kali ini dari apa? Dari dua hari yang lalu, memang ada kegiatan di Siko. Salah satunya memantau kursus lisensi C di Padang. Oh, jadi untuk memantauan lisensi C ya? Kalau aktivitas selain kursus itu apa aktivitas? Kini mulai dari bulan Juni lalu, Ambo masuk di jajaran kepengurusan PCC di Departemen Coaching Education, di Departemen Kepelatihan. Di bawah Coach Indra Safri. Jadi di bawah Departemen Teknik, ada Direktur Teknik. Di bawah Direktur Teknik itu ada lima bagian. Coaching Education, Ambo, Youth Development Mundari Karya, Women Football Ibu Papat, Grassroot Aldi, dan Tim Nasional. Spesifiknya coaching educationnya apa nih coach? Terkait edukasi kepelatihan, instructor, kemudian perkembangan kurikulum, dan filosofi sepak bola. Nah, kalau saya tidak keliru, ini coach juga terlibat, menjadi ketua nih di OPSS. Iya, OPSS. Iya, orang-orang ingin tahu, itu visinya seperti apa? Ini kan baru satu tahun jalan ya coach. Iya, satu tahun per tanggal 23 September yang lalu. Iya, asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia itu menaungi semua pelatih yang ada di seluruh Indonesia. Saat sekarang yang resmi terdaftar di kita itu ada sekitar 2.000 pelatih yang sudah mendaftarkan diri. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kita sampai ke level yang paling bawah itu ada kurang lebih 2.000 sampai 3.000 pelatih yang sudah ada di grassroots di seluruh Indonesia. Visi dan misinya APSSI atau asosiasi pelatih seluruh Indonesia pertama, sebagai wadah advokasi buat pelatih seluruh Indonesia. Itu ya, advokasi berarti hukum? Iya. Yang ketiga, kemudian mengangkat harkat dan matagat pelatih lokal. Yang ketiga, membantu pemerintah PSSI dalam menjalankan impres nomor 3, percepatan sepak bola nasional. Kemudian, memberikan advokasi, edukasi terhadap teman-teman pelatih yang ada di daerah. Bahkan bisa membantu teman-teman pelatih yang mungkin kesulitan dalam hal informasi, keilmuan, kesulitan pembiayaan, dan lain-lain. Di satu tahun kemarin, kita masa pandemi sudah dua kali melakukan kegiatan sosial. Pertama, dari lelang memorabilia pra-pelatih. Dari situ, kita sumbangkan kepada pelatih-pelatih yang terdampak COVID-19, yang kehilangan pekerjaan. Penghasilannya tidak ada, keluarga ada tanggungan, sekolah anak, kita sumbangkan. Ada kurang lebih 76 pelatih seluruh Indonesia. Setelah itu, kita lanjutkan yang kedua, berasal dari donasi ataupun sumbangan dari para pemain. Jersi, jaket, atau apapun. Itu juga kita lakukan hal yang sama. Tapi ini datang dari pemain, karena dia merasa ingin memberikan sesuatu terhadap pelatih-pelatih masa lalu mereka ketika kecil. Menarik, Coach, ya. Tadi di poin yang kedua, itu saya tandai. Mengangkat hardcard dan maktabat pelatih-pelatih. Kalau bisa lebih spesifik itu seperti apa, Coach? Coach, seperti kita ketahui ya, mohon maaf ya, kita di Indonesia ini ada kecenderungan fanatik sama pelatih asing. Apakah itu di liga utamanya atau di liga 2 atau tunas kali ini? Apa yang mana, Coach? Ya, itulah. Kami punya moto itu, sepak bola Indonesia akan lebih baik oleh orang Indonesia sendiri. Itu keynya? Itu keynya kita. Maka, untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, harus orang Indonesia sendiri dan tentu harus diperbaiki keilmuannya. Di-upgrade kepelatihannya. Karena pada saat sekarang, pemain yang dihasilkan ke atas, itu pelatih-pelatih yang ada di atas hanya bisa menunggu hasil dari apa yang dilakukan di bawah. Nah, sementara kita selama ini tidak memikirkan bagaimana proses itu terjadi di bawah. Nah, oleh karena itu, kami di Departemen Teknik PSSI, di bawah Ketua Umum dan Kut Sindra, ingin menyentuh yang di bawahnya. Karena di mana lahirnya pemain-pemain itu adalah pelatih-pelatih di daerah sebenarnya. Terus, basicnya di sana. Basicnya di sana. Nah, itu yang menjadi acuan kami. Salah satu program yang sedang kami jauhkan itu melalui PSSI adalah berusaha untuk mendorong pemerintah dan PSSI memberikan kursus gratis di 34 provinsi. Minimal satu kali setahun untuk lisensi D dan C. Ini tetap kami akan kejar, walaupun sudah diwujudkan dalam satu kali kursus gratis yang diberikan oleh Kemenpora kemarin. Tapi kita tetap akan meminta ada penambahan. Tidak langsung 34 mungkin, ada tambahan dari satu. Dan kita berharap itu bisa dilaksanakan karena ada dua hal yang kita lihat di teman-teman pelatih di daerah. Bahkan Pak Kemenpora sendiri menyaksikan hal itu ketika beliau berkunjung ke Sumatera di Medan. Mereka berhenti melihat anak-anak SSB latihan, dia tanya, pelatihnya lisensinya apa? Tidak ada. No license. Kemudian oleh karena itu kami mendorong adalah untuk kursus gratis itu. Karena ada dua hal yang kami lihat itu, yaitu pertama minimnya informasi. Teman-teman pelatih di daerah tidak tahu di mana mau ambil lisensi, di mana kursusnya. Terus yang kedua yang sangat klasik dan ini sangat fundamental adalah biaya. Kita sangat sadar bahwa biaya kursus sepak bola kalau dibandingkan dengan kursus pelatihan cabang lain paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Sebelumnya saya sudah terima kasih itu sama coach, karena sebelum kita wawancara ini, saya juga sudah bersuat dengan beberapa coach di daerah termasuk yang lumina SSB. Yang mereka latar belakangnya lebih didasarkan pada semangat. Jadi semangatnya lebih, lumunya sih belum seberapa gitu. Semangat yang lebih. Dan itu tadi. Mereka butuh difasilitasi dan butuh akses. Dan mudah-mudahan nanti melalui RPSI, itu bisa dibantu. Amin. Nah, sekarang kita meralih coach. Kita flashback. Kita flashback masa lalu. Mungkin belum semuanya tahu ya. Karena kalau kita lihat dari CV, coach JN tidak pernah membela tim Sumatera Barat. Padahal kalau aslinya, aslinya di Indah Ruang ya. Indah Ruang. Asli putra Indah Ruang. Tapi tidak pernah membela klub orang awal gitu. Tapi kalau yang profesional ya. Iya profesional, nanti itu dijawab. Kita mulai dari zero-nya dulu. Dari kanak-kanak dulu pertama kali mengecap sepak bola ini kapan? Saya belajar sepak bola di usia 8 tahun di SSB Semen Padang. Kebetulan saya mulai dari kakek itu sampai bapak, bahkan sampai sekarang kakak-kakak bekerja di Semen Padang. Dan berada di lingkungan Semen Padang. Kakek dulu salah satu staff yang ada di Semen Padang bersama dirutnya dulu Pak Azwar Anas. Bahkan Pak Azwar Anas itu sempat menjadi wali waktu pernikahan kedua orang tua saya. Terus bapak juga bekerja di Semen Padang, sampai kakak pun sampai sekarang masih. Dan rumah saya kebetulan di perumahan perumnas yang Semen Padang. Jadi latihan di situ, makan debunya di situ. Jadi sampai saat sekarang, saya kalau pulang, kalaupun ada kayak ke acara sekarang kan semua di hotel apa? Saya bilang enggak, saya harus kembali ke Kampung Halaman. Dan saya sempatkan bermain dengan teman-teman kemarin di EPRC. Dari tempat saya bermain. Berarti belajar sepak bola umur 8 tahun di SSB Semen Padang. Nah, kalau tidak salah kan batu lancatannya setelah itu kan ke Primavera ya? Iya. Bagaimana ceritanya bisa kamu ingin ke Primavera? Pada saat SSB Semen Padang, itu dilatih oleh para mantan dan pelatih Semen Padang. Suatman, kemudian semua pemain Semen Padang di zaman itu, Moharman, Safrianto, dan kawan-kawan itu melatih sekolah sepak bola ini. Kemudian, kalau ikut kejuaraan nasional, selalu mewakili PSP. Saya ikut Piala Menpora U15, PSP Padang, di bawah Pak Usmancan. Kemudian U17, di bawah Pak Emra Labus. Bahkan di U16, di bawahnya Kusindra Safri. Jadi, beliau-beliau itu sebenarnya pelatih saya sebelumnya. Yang sekarang kerja bareng ya. Termasuk Safrianto. Karena Semen Padang itu punya Pratama. Di bawah itu pelatih saya di Pratama. Almarhum Bang Danan juga di Pratama. Jadi, saya banyak junior itu di Semen Padang. Tapi ketika keluarnya, selalu dengan nama PSP Padang. Iya, PSP Padang. Masuknya saya itu, jadi ini agak apa ya? Kalau orang bilang blessing ya. Karena... Berkah ya? Berkah. Karena orang tidak membayangkan kenapa saya yang dipilih. Jadi, waktu Piala Menpora U17, PSP Padang itu kualifikasi di grup Sumatra itu di Medan. PSP, PSMS Medan, dan PSDS Dili Serdang. Main di Medan dengan asumsi sudah tidak mungkin lolos. Karena apalagi Medan dengan main rap-rap kasar di kandangnya. Justru kita yang lolos ke Jakarta. Terus main lapan besar. Kemudian lolos ke semifinal. Semifinal main di Senayan. Kalau tidak salah, itu Magelang, PPSM Magelang. Kemudian Persi Mahmalang, sama Persija Jakarta. Dan PSP. PSP lawan? PSP lawan Magelang. PPSM. Di semifinal. Dan waktu itu, saya bukan pemain inti. Saya pemain cadangan. Iya. Pemain intinya adalah Kapten Masril. Yang juga bermain di Semen Padang. Di PSP. Dan pada saat yang bersamaan, saya dimasukkan menggantikan Kapten. Karena Kapten tidak mungkin diganti kalau tidak main jelek. Pada saat itu, saya diminta mengganti. Dan posisi saya striker. Saya dulu striker, bukan pemain belakang. Berarti selingnya striker? Striker. Saya dirobah menjadi pemain belakang itu di Primavera oleh Om Danurindo dan Om Swatman. Berarti seleksinya sebagai striker? Striker. Jadi, saya orang yang tidak tahu itu bahwa, orang yang tidak tahu bahwa saya itu adalah striker. Karena saya dulu top score Piala Suratin tingkat Sumatera Barat. Dan pemain terbaik. Antara SMA, Piala Suratin. Jadi, waktu itu saya main striker memang. Bukan pemain belakang. Nah, di situ justru ada seleksi untuk tim nasional. Piala Pelajar waktu itu. Jadi, belum ke Primavera. Piala Pelajar Asia ya? Piala Pelajar Asia. Dipanggil lah. Karena itu ada dari Piala Kemain Pora U17. Ada yang dari Diklat. Tunggu dulu, Coach. Saya pertanyaan sedikit. Tadi kan menggantikan Kapten. Hasil pertandingannya gimana? Kita kalah. Kalah? Ya. Kita kalah, tapi pada saat saya masuk, mungkin ya. Saya tidak tahu penilaian talent scouting kan ada saat itu ada talent scouting. Berarti momennya saat itu kan? Ya, saat itu. Kenapa saya masuk, kemudian mungkin merubah pertandingan. Dan itu masuk sebagai mungkin kriteria dari talent scouting. Maka saya lah yang dipanggil. Benar itu kalau blessing. Soalnya tim kalah, kita masuk sedangkan kan? Tapi dipilih pilih pilih. Oke, lanjut. Nah, dari situ ada pemanggilan di Sawangan, waktu itu di Jakarta. Saya dipanggil dari Pratama. Karena memang kan dari klubnya Pratama, Sunil Padang. Untuk PSP. Terus ada juga yang teman sama satu tim. Deddy dan Gusnedi Adang dari Diklat. Karena waktu itu Diklat, Padang juara. Di antara Diklat. Dia final dengan salah tiga. Sebagian besar itu sudah seleksi awal. Saya masuk di seleksi tahap kedua. Sama dengan teman-teman yang ada dari Diklat. Termasuk kalau yang Diklat salah tiga itu Kurniawan, Kurnia Sandi, Supriyono. Nah, itu mereka masuk dari gerombolan Diklat. Saya masuk dari turnamen Piala Menpora U17. Di situlah kita melakukan seleksi dari 300 orang sampai ke 100, menyusut sampai 60, sampai 25. Terus kita dibawa ke Arafura Game di Australia. Pulang dari sana, kembali ke Jakarta. Seleksi ulang lagi, tambah pemain lagi ya. Akhirnya baru terciptalah ide dari PSC bahwasannya tim ini yang diberangkatkan ke Primavera. Ke Itali. Ke Itali. Jadi itulah asal-usulnya. Tadi awalnya bukan sengaja dipilih untuk tim berkompetisi di Itali. Tidak. Ini tim Piala Pelajar. Tapi yang berjalan juga seleksinya ya Pak C. Ya, sangat banyak. Dan dari 300 menjadi 100 dan turun terus itu setiap saat kita dituntut untuk bersaing secara sportif. Karena setiap hari orang akan datang dari seluruh Indonesia yang akan dilihat. Ya, artinya mulai dari tapan seleksi tadi sampai Primavera artinya sebelum Primavera dijalankan orang sudah terjadi posisi masih tetap? Belum aman. Maksud saya masih tetap sebagai striker? Enggak. Di Primavera itu waktu seleksi ya striker. Seleksi masih striker ya? Ya, tapi ketika setelah mendapatkan jadwal pertandingan, groupingnya kita itu satu grup dengan Cina, Korea, dan Jepang. Maka disitu ada pertimbangan dari para pelatih bahwa pemain belakang yang diseleksi itu pendek. Itu juga blessing buat saya. Keberuntungan atau berkah buat saya. Kan bisa saja pelatih bilang kita cari pemain belakang yang lain. Kan gak harus menurunkan saya ke belakang. Iya, iya, iya. Tapi pelatih bilang kita coba ini, mainkan di belakang. Saya butuh waktu cukup lama untuk bermain di belakang. Tiga bulan. Tiga bulan berdotasi. Iya berdotasi. Karena beda. Kalau striker kelewat saya bisa jalan. Tapi kalau pemain belakang kelewat kebobolan. Yang pertama kali komunikasi sama Coach itu siapa? Kamu bisa pindah nih? Coach dan Nurwindo sama Coach Watman. Karena beliau lah yang waktu itu menjadi pelatih Primavera kan. Dan saat itu respon Coach gimana? Kalau saya waktu itu saya berpikir saya apapun saya jalanin. Karena ini udah di Jakarta dan tanggung. Jadi kalau bicara sebelumnya, saya tuh punya dua olahraga yang saya tekunin. Salah satunya sepak bola. Tapi salah duanya itu bulu tangkis. Oh, badminton ya? Iya. Jadi saya sempat sakit tipes. Itu dokter bilang kelelahan. Karena tiga hari latihan bola, tiga hari latihan bulu tangkis. Saya pulang sekolah itu karena Gor Semen Padang. Saya sekolah di Semen Padang. Itu nggak ada hari, nggak ada kegiatan. Pokoknya saya ada kegiatan terus. Nah, orang tua bilang, kamu harus pilih salah satu. Saya bilang, saya akan pilih salah satu. Kalau salah satu dari dua ini yang mengantarkan saya ke tingkat nasional. Jadi karena sepak bola yang bawa saya ke Jakarta duluan, maka saya tinggalkan bulu tangkis. Oke, berarti transformasi posisi tadi di Primavera. Nah, selesai Primavera, itu kan kembali ke daerah masing-masing. Iya. Apakah ketika coach kembali ke Padang, ada nggak komunikasi jubah menulis dengan Padang? Untuk profesional nggak itu? Iya, ada. Jadi waktu saya pulang dan Gus Nedi pulang, ada manajemen Semen Padang minta ketemu. Kemudian kami datang, kami datang. Kami ini maksudnya apa? Saya dan Gus Nedi. Saya dan Gus Nedi datang. Itu benar ya kompilmasinya ya? Iya. Saya datang, kemudian memang saat itu saya tidak mau minta macam-macam. Saya nggak minta di gaji besar, saya nggak minta harus diistimewakan seperti pemain yang dari luar dan segala macam. Saya cuma bilang, karena saya putra daerah dan keluarga saya ada di sini, saya bilang, kalau boleh saya punya prospek bisa jadi karyawan Semen Padang. Karena saya lihat senior-senior saya sebelumnya, Neil Maizhar dan yang lain, karena sepak bola dia bisa masuk. Iya, iya. Tapi pada saat itu mungkin bukan rejeki ya. Saya nggak melihat penolakan atau apa. Atau mungkin dianggap kami masih terlalu muda, waktu itu kan masih 17 tahun, mau 18. Dianggap mungkin belum bisa mengangkat tim karena pengaruhnya belum terlalu besar, sehingga tawaran untuk menjadi karyawan pun juga mungkin belum menjadi opsi. Opsi utama. Iya, opsi utama. Nah, dengan sangat tegas ditolak permintaan itu. Jadi, kalau permintaan itu ditolak, berarti saya harus berbicara terkait dengan kontrak, dengan nominal. Nah, itu pun juga nggak pernah disebutkan, angka, dan segala macam. Jadi, hanya diminta untuk bergabung, tapi dengan tidak ada kejelasan. Buat kami, ini sebuah hal yang, ya, saya putra daerah, tapi saya juga berasal dari binaan Semen Padang. Tapi kan saya perlu kepastian juga. Kita berbicara dalam skok profesional, ya? Iya, karena teman saya yang sebelum saya, kayak Herman Pulalung misalnya, itu justru mendapatkan penawaran yang lebih hebat daripada kami yang putra daerah. Buat saya, yaudah, kalau memang tidak butuh putra daerahnya, nggak apa-apa. Berarti, Coach Anda menangkap hal seperti itu? Iya, ya. Saya dan Gus Nedi, bahkan Gus Nedi sangat marah keluar dari kantor itu. Iya, terus sudah cerita sama Om Daeng, gitu? Iya, dan dia bilang, saya tidak akan pernah lagi ke Semen Padang, kata dia. Saya bilang, mungkin berbeda, Aeng. Kalau saya, keluarga saya ada di Semen Padang. Hati saya masih ada di sana, walaupun kali ini saya tidak diminta untuk kembali, nggak apa-apa, saya bilang. Nah, selang satu hari, saya mendapatkan tawaran langsung dari Pelita Jaya dengan Gus Nedi. Langsung dikirimin tiket. Jadi, ya, buat kami, oh, ya sudah, yang ada di depan mata, ya kami pergi, gitu. Karena, menurut saya juga, waktu itu berpikir, saya tidak mencari tempat yang uang dan segala macam. Tapi, saya mencari tempat yang saya ingin dimainkan. Karena, buat saya, jam terbang paling penting. Menit bermain. Menit bermain, buat saya paling penting. Dan Pelita menjamin itu, karena dia bilang, kita membutuhkan pemain muda untuk diorbitkan. Nah, langsung nggak ada jawab, iya, tidak, iya, oke, kita berangkat. Berdua, ya? Iya, berdua. Di Pelita berapa lama? Nah, itu yang menjadikan saya pindah ke Makassar itu adalah, Jadi, ketika para pemain Primavera itu diperebutkan oleh tim divisi utama, diminta jatah ke PSSI. Kan itu pemain PSSI, boleh dong dibagi-bagi. Oh, pendekatannya ke PSSI lagi, kan? Iya, akhirnya setelah meeting di Exko PSSI, memutuskan saya itu diminta ke PSM Makassar. Ke PSM Makassar. Bu Snedi diminta ke Semen Padang dan lain-lain. Juga diminta ke daerahnya masing-masing. Makanya, ada yang mau, ada yang tidak. Termasuk kasusnya Indrianto yang dia nggak mau ke Solo, akhirnya ditransfer 100 rupiah itu. Saya adalah orang yang... Ditransfer 100 rupiah? Iya, karena Indrianto berasal dari Arseto Solo, diminta kembali ke Arseto Solo, Indrianto nggak mau. Dia ingin-ingin berkarir di luar, di Pelita. Akhirnya Pelita diminta transfer ke PSSI Solo. Mungkin karena kemarahan dan lain-lain, akhirnya PSSI Solo hanya minta transfer 100 rupiah. Ini sebuah fenomena yang lain. Nah, saya ketika disampaikan oleh PSSI harus ke Makassar, sebenarnya saya juga menolak di awal. Tapi saya mencoba mencari tahu itu langsung kepada waktu itu ketua umumnya Pak Azwar Anas, kebetulan, Bapak kita, yang saya minta ketemu dan saya datang ke rumah beliau. Saya bilang, Pak, mohon petunjuk, kenapa saya di... kirim ke Makassar. Beliau bilang, dicoba aja nak, dia panggil saya nak, mungkin rejekimu di sana. Atas petunjuk beliau, saya bilang, oke. Karena beliau adalah representasi kakek dan wali dari orang tua. Beliau langsung kasih ketemukan saya dengan manajer PSM waktu itu, Nurdin Halid. Saya dijemput di airport, kemudian hari pertama saya datang di PSM, saya langsung disuruh bermain malamnya. Hari Jumat saya datang, masih ingat, sholat Jumat saya di mes, ditaruh di kamar pelatih, terus dibilang, nanti malam kita dicoba ya. Langsung main? Mau dicoba? Saya nggak komen apa, ya saya ikut. Saya dimainkan di babak kedua. Di babak pertama mereka main, masuk kosong-kosong, terus babak kedua dimainkan saya. Bukan di posisi belakang, bukan di striker, tapi di gelandang. Jadi, pas saya masuk, ada perubahan, saya baru tahu, begitu kasarnya pemain-pemain Makassar itu, ketika saya pegang bola, itu di-stekol di apa. Alhamdulillah bisa melewatin itu, terus ada antusias supporter yang tepuk tangan, apa segala macam, kemudian, kita menang, dan waktu itu juga, kapten kita ada dikasih penalti, kita lawan pon sulsel waktu itu, dikasih penalti, semua protes, saya yang bilang, mundur aja, biar aja, kasih aja. Akhirnya, si kapten keluar, ban kaptennya kasih ke saya, waktu itu, di hari pertama. First match ya? Ya, terus selesai, kita kembali ke match, langsung Pak Nurdin, dengan staff beliau, menyodorkan kontrak, malam, jam 12 malam. Simpulannya, lihat hasilnya tadi ya. Oke, ini kontrak kamu, tolong datangkan. pada saat itu, saya ada tiga permintaan saya. Yang pertama, saya mau di sini, kalau, saya, dibiayai kuliah. Itu permintaan saya pertama. Oke, katanya, karena beliau juga dari universitas, bilang, oke, kamu kuliah di kampus saya, saya yang tanggung kuliahnya. kemudian, karena saya tidak punya keluarga di sini, saya mohon dicarikan orang tua angkat, atau orang yang bisa membimbing saya, karena saya tidak tahu apa-apa di sini. Terus yang ketiga, saya bilang, sebelum saya tanda tangan ini, izinkan saya pulang ke rumah, saya minta izin sama orang tua saya. Dia bilang, oke, besok pesawat subuh langsung ke Padang. Nah, kalau bicara nilai, wah, pada saat itu, mungkin saat sekarang orang baru tahu, saya adalah pemain termahal pada masa itu. Berapa? Saya dikontrak 25 juta, dan gaji 2 juta. Pada saat itu, kontrak tertinggi, Ansari Lubis baru 10 juta, dan gaji rata-rata, pemain liga itu baru 1 juta. 1 juta. Dan saya tidak pernah expose itu, dan beliau juga nggak berhasil. Sekarang kan di expose ya? Berarti besarannya saat itu ya, 25 juta ya? Iya, pada tahun 95. 95 ya? Iya, pada saat liga dimulai di 94, Liga Ligina 1, saya datang di Ligina 2, kan gaji rata-rata pemain adalah 1 juta. Pemain lokal ya? Iya. Terus kontrak tertinggi, waktu itu adalah transfernya, Ansari Lubis dari Medan Jaya ke Polita Jaya, itu 10 juta. 10 juta. Coach 25 juta. Iya. Dengar gaji? 2 juta. Kalau kita nominalkan sekarang, dia nggak berapa ya? Tapi kalau saat itu, besar sekali. Luar biasa ya? Luar biasa ya? Luar biasa. Ada nilai ini yang saya tangkap ini, Coach, nilai ini? Ini filosofi menangkapau sekali ya? Filosofi menangkapau sekali, dimahat hingga dicariin dua juta. Berarti di Makassar punya orang tua angkat ya? Saya punya orang tua angkat, namanya Pak Amka BKD. Kebetulan beliau asistennya manajer di sana. Langsung ditunjuk, Pak Amka, kamu orang tua angkatnya YAYEN. Langsung ditunjuk hari itu. Semua kebutuhan YAYEN, kamu yang urus. Karena ketika saya minta kuliah, pasti ada hal lain yang saya nggak mungkin berhubungan lagi sama beliau kan? Iya, iya. Manajer yang sibuk lah, ketua AMPI, kendaraan, kemudian rumah, sempatnya saya tempat tinggal, kemudian saya bayar kuliahnya bagi Awana dan seterusnya. Nanti kamu berurusan dengan Pak Amka. Jadi dua poin itu langsung malam itu, tiga poin itu malah. Terus si bendaranya, Pak Alo itu, siapkan tiket besok pagi, subuh, kamu langsung berangkat ke Padang. Jadi buat saya, wah ini serius banget orangnya nih, berbeda dengan apa yang saya dapatkan sebelumnya. Berarti, yang kita peroleh lebih dari sekedar ekspektasi. Betul. Satu pertanyaan menariknya, kan tiga tadi, syarat tadi, kuliah, orang tua angkat, dan minta resmi pada waktu itu. Kuliah. Saya rasa, tidak semua pesepak bola profesional saat itu memikirkan untuk pendidikan. Alasannya apa? Ini alasan mungkin orang bisa menerima, mungkin orang juga tidak bisa menerima. Jadi, ada sejarah di, pada saat saya di Primavera, itu saya, SMA, SD, SMP, di Semen Badang, SMA, SMA Negeri Empat Padang. Pada saat saya kelas satu, kemudian, ikut seleksi ke Jakarta. Saya punya, teman dekat lah, orang Padang, di SMA Empat. Kemudian, namanya, teman dekat, cowok apa cewek ini? Cewek lah. Saya masih normal. Enggak? Maksudnya mungkin teman dekat? Enggak, enggak. Kayak orang punya pacar lah. Oh, special friend ya? special friend. Orang Padang, kebetulan, pada saat saya dekat, saya harus pergi jauh ke Itali. Kita hanya bisa berhubungan melalui surat-menyurat. Kalau surat itu dulu, dikirim tanggal 1, sampai di sana tanggal 15, jadi 2 minggu. Dibalas, 2 minggu lagi baru sampai. Jadi, sebulan sekali hanya diterima surat. Jadi, kalau ada tukang pos datang, kita rebutan, ada surat 2, itu segala macam. Atau, kita punya uang, dari uang saku yang kita terima di Itali itu, per bulan 250 USD. Itu kita sisihkan untuk nelpon lah. Nelpon. Kebetulan, teman saya ini tinggal di komplek polisi. Arus telponnya ke pos, dari orang pos, panggilin dia, untuk nelpon jawabnya di situ. Itu perjuangan lah. Nah, berjalan 2 tahun, terus mau ke 3 tahun saya di Itali, kami kandas. Karena mungkin pertama jauh, yang kedua, prospek, prospek pemain bola itu tidak seindah, kalau si Dul bilang tukang insinyur. iya, iya, iya. Sarjana-sarjana. Saat itu saya berpikir, pemain bola juga bisa sarjana. Kayak Socrates ya. Karena, dia dijodohkan, sama orang yang tukang insinyur. Buat saya, oh, pemain bola itu tidak ada apa-apanya. Oke. Iya, iya, iya. Jadi, itu tantangan secara moral. anggih, wak. 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 Jadi, buat saya, oh, iya. Dan, ke depannya malah, bagus buat saya. Jadi, ketika saya, ada di PSM, asrama itu, hanya tempat buat, ganti baju, mandi, makan. Karena, kalau saya habis latihan pagi, saya berganti baju, saya ke kampus. Kemudian, makan siang, persiapan latihan sore, malam, saya ke kampus lagi. Bahkan, di tahun ketiga, keempat, kelima, saya pekawai, di sana, di KUD. Bekerja di KUD. Setelah di KUD, saya pernah bekerja di unit taksi. Jadi, pusat KUD itu, di bawah pimpinannya Pak Nurdin, itu punya unit-unit lain. Dia punya, sualayan boro, dia punya unit simpan pinjam, dia punya unit taksi. Jadi, saya dipindahkan pertama, di unit simpan pinjam. Itulah background saya, kenapa akhirnya, saya mengambil, apa, S1 kuitansi. Akuntansi. Akuntansi. Itulah backgroundnya, karena saya bekerja di bank, yang dibutuhkan, oh oke. Tapi, tidak lama, saya kuliah, tahun berikutnya, saya dipindahkan ke, unit taksi, di SDM. Itu yang menjadi saya, seperti sekarang. Kemudian, setelah saya selesai, kuliah pun, Alhamdulillah, PSM juara, di 2000. Saya memikirkan, karena selama 5 tahun, saya sulit sekali, untuk pulang, karena biaya transportasi, waktu itu kan mahal. Maka, saya selalu, mengirim, lebih baik, mengirim uang, ke orang tua, daripada saya pulang, menghabiskan biaya itu. Matematis banget. Alhamdulillah, saya selesai, di 5 tahun, di sana, walaupun, walaupun orang kuliah 4 tahun, saya 5 tahun, karena, kegiatan sepak bola kan, gak bisa ditinggalkan, saya harus mengulang, ujian, ujian kampus, ujian negeri kan dulu, karena dia swasta kan, ujian negeri, terus, akhirnya, di tahun 2000, saya sarjana, kemudian, PSM juara, saya memikirkan, saya harus cari tempat, yang saya dekat, untuk pulang ke rumah. Akhirnya, saya keluar, saya pindah ke, Persi Kota Tanggerang, Kota Tanggerang, dengan status, saya pemain, dan saya pegawai, di Dinas Rata Kota, saya 2 tahun, di Dinas Rata Kota, bekerja, Kota-Kota Tanggerang, karena, sarjana saya tadi, saya pakai, ada izjah S1, saya itu, saya bisa gunakan, jadi, saya punya 2 pekerjaan, ketika berada di Persi Kota, ini logis, kalau saya, sebenarnya, kalau sepak bola, kan kita ada risiko, kalau sarjana kita, memang nggak ada risiko, bahkan sebenarnya, ketika saya lulus S1, saya dapat beasiswa, untuk ambil S2, tapi di Makassar, waktu itu, beasiswa Super Semar, namanya kan, Surat Perintah 11 Maret, saya bilang, saya nggak ambil, karena, ini saatnya saya, mengejar karir di sepak bola, karena, background pendidikan, saya sudah selesaikan, karena kalau saya, tetap kuliah, lama-lama, saya hanya di universitas, atau di kuliah saja, sepak bolanya hilang, sepak bolanya ditinggal, gitu, habis, di Persi Kota, 2 musim, 2 musim, 2 musim, habis itu, sempat main, ke tim Nas Futsal, tim Nasional Futsal, Futsal pertama, atau rumah Indonesia, di Jakarta, 2001, 2002, terus, 2003, saya ke, Perseden Denpasar, Perseden Denpasar, ya, Perseden Denpasar, saya sempat, minta izin, ke pegawaian saya, ke kantor, untuk, pasif, maksudnya, saya, cuti tanpa gaji, tapi, gak disetujui, gak disetujui, disitu, mulai hitungan matematikanya, saya bertahan, jadi pegawai negeri, dengan gaji, waktu itu, 1 juta, dengan status sarjana, sementara, ini ada kontrak, yang, saya, 10 tahun, jadi pegawai negeri pun, saya gak dapat, tapi ini kontrak, satu musim ini, jadi, akhirnya, saya bilang, oke, saya tinggalkan, saya ambil resiko, saya akan menjadi pemain sepak bola, berarti PNS nya dilepas? lepas, luar biasa, kan, harus dilepas ya, ya, dengan bismillah lah ya, dan waktu itu, dengan pertimbangan yang pas, ya, pertimbangan itu, satu, yang kedua, waktu itu kan, saya masih bujangan, siapa yang gak, ingin bermain di Bali, di Bali, yang setiap saat, saya bisa, liburan, bebas, saya bermain bola, tapi saya di Bali, liburan dibayar, ya, akhirnya, saya tertarik, dan kebetulan, teman-teman, yang dari futsal itu, termasuk, Paulus Kri, itu yang dari Semen Padang, juga pindah ke sana, jadi banyak teman-teman, yang mengajak, ayolah gabung kita, di satu tim saya bilang, oke, saya terima tawarannya, akhirnya saya pindah ke Perseden, 2013, pensiunnya di mana? saya kalau dibilang pensiun, di Persma Manado, jadi setelah dari Perseden, 2014, saya dipanggil oleh teman sendiri, Jack Santiago, yang waktu main di PSM, dia melatih Persebaya, dia minta saya balik ke sana, oke, saya main di Persebaya, 2004, dan juara, juara, yang waktu itu dipanggil memang, saya gak tahu, mungkin kemistri saya, dengan Kurniawan, dan Hendbro Kartiko, ketika kami ada di satu tim yang sama, kami juara, oh, di kembalikan lagi ya? kami juara, juara di 2004, di Persebaya, setahun, di situ saya menemukan jodoh, di Surabaya, istri saya orang Surabaya, oh, simpah ya? ya, terus, setelah di Persebaya, juara, saya Kurniawan dan Hendbro, mereka ke Persija, saya ke PSMS Medan, PSMS Medan, satu musim, setelah itu, saya ke Persija, baru ke Persija, saya pergi ke Sumatera dulu, baru saya ke Persija, satu musim, 2017, eh, 2016, 2017, saya ke Persma Manado, di Persma Manado, selesai setengah musim, karena 2017 itu, jadi, kita tuan rumah, Piala Asia, saya punya teman, yang sebelumnya itu, media, di TV, kemudian, dia masuk di marketing PSSI, dia bilang, di 2016, kalau kita lolos, pencalonan Piala Asia, di Indonesia, kamu bantuin kita ya, oh ya, oke, dan betul lolos, di 2015, dia bidding, Indonesia bidding, 2016, dinyatakan sukses, oke, 2017, kita tuan rumah, putaran pertama, kompetisi di 2017, saya lewati bersama Persma Manado, kemudian ada libur, karena ada Piala Asia, di saat libur, putaran pertama itu, saya mengundurkan diri dari, Persma Manado, karena saya diterima, menjadi salah satu staff, di marketing PSSI, di bagian promosi, karena teman saya ada di sana, untuk belajar, bagaimana mengelola, sebuah event, nah, di situ saya, juga punya, kendala ya, ketika orang lapangan, terus ada di belakang meja, saya butuh, waktu adaptasi ya, kurang lebih, satu dua bulan ya, karena, ritmenya berbeda, kemudian, cara kerjanya berbeda, di situ saya belajar, auto didak, bagaimana, sebagai seorang marketing, presentasi, bicara, public speaking, di depan orang, karena harus presentasi, walaupun saya seorang, pemain, berarti boleh dibilang, itu awal, coach terjun ke, depan kamera ya, karena di situ, saya dilatih, di televisi, mulai, berawal, kalau, kalau bicara, sepak bola apa, komentator, saya punya sejarah, pertama, saya jadi komentator, di ANTV, ANTV, kemudian, pindah ke, TV One, akhirnya, saya pindah ke, Binsport, itu, sejarah saya, menjadi komentator, dibayar dengan, dolar, saya belum pernah terima, yang sebesar, yang Binsport kasih, karena, kita kontranya, dengan orang Singapura, boleh juga dong, di kontra Binsport ya, berarti, kalau dihitung, rank, coach berkarir, profesional itu, kalau saya, melakonan, saya melakonan, di karosia, di sekitar, lebih kurang 12 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, nah, ada momen, yang, kalau kita, baca dari, cerita media, momen ini, menjadi salah satu momen, yang berpengaruh, dalam perjalanan karyo, coach, 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 coach,